Intro Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Praksi Partai Golkar Jajang Heriana didampingi anggota DPRD Kabupaten Sumedang Praksi PKS Dr. Iwan serta anggota DPRD Kabupaten Sumedang Praksi PKB Herman Hermawan menghadiri dalam kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembinaan sakit desa bertempat di ruang rapat kantor Kecamatan Sumedang Selatan. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Praksi Partai Golkar Jajang Heriana mengatakan pihaknya hari ini diundang oleh pihak Kecamatan Sumedang Selatan untuk memberikan pembinaan tentang sakit desa. Dalam diskusi tersebut diakuinya sangat luar biasa dimana sempat dibahas jika para kepala desa berharap untuk sakit dicairkan tepat waktu. Agenda kegiatan DPRD yang dilaksanakan ini kita diundang oleh Kecamatan Sumedang Selatan untuk menyampaikan pembinaan terkait dengan sakit desa. Alhamdulillah dalam kegiatan tadi terjadi diskusi yang luar biasa bagaimana regulasi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk sakit desa ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada tiga perbuk yang menakhir adalah tahun 2021 yaitu ada perbuk yang mencapai sakit desa ini menjadi dasar bagi kami untuk mensupport penganggaran dari kegiatan sakit desa ini. Nah selanjutnya dalam diskusi muncul juga bagaimana tadi para kepala desa, perangkat desa ingin bahwa Siltab dicairkan tepat waktu. Dan kami merekomendasikan nanti dalam kumpulan kegiatan dari kegiatan ini agar selesai tetap tepat waktu dan satu hal yang sangat penting adalah bagaimana perangkat desa ini setidaknya bisa mendapatkan kegiatan untuk usaha perang mereka. Pemerintah Daerah, upahnya itu sebesar upah minimum tahun kepadanya. Walaupun itu masih jauh, tetapi ini tidak mustahil, bisa didorong Pemerintahan Daerah asal regulasi dari Pemerintah Pusatnya bisa kita pakai untuk penganggaran itu. Itu berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Sampai hari ini, berkait dengan pasca diluncurkannya dan dilaksanakan sakit desa di tahun 2019, beberapa indikator yang khusus dibedik oleh sakit desa ini pertama, angka kemiskinan. Secara umum ini sebenarnya menurun, tetapi kita masih di bawah provinsi. Pun demikian dengan, apa namanya, stunting. Stunting sudah lebih baik karena memang sudah terintegrasi untuk penanggaran stunting ini dari desa, kesamatan, UPT terkait, juga di nasi penyakatan, sudah turun bersama-sama untuk menurunkan angka stunting. Jadi, satu hal yang mengembirakan, walaupun ini masih semu, Pak Kamilias masih semu, bahwa indik kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa ini mulai ada kepercayaan, mulai meningkat. Itu barangkali dari tiga hal utama yang dibedik oleh sakit desa. Dan sebagai prioritas, apa yang ke depan? Ke depan, kami terus mendorong agar regulasi ini bisa ditingkatkan menjadi perna, kepada pemerintah daerah untuk segera mengkaji lebih jauh kepada sakit desa ini. Dan maka tadi disampaikan oleh pejabat inspektorat, tentang sakit desa ini akan ditarik menjadi peraturan Menteri Desa, dan mudah-mudahan itu menjadikan proyek nasional di Kabupaten Sumetan untuk penerapan sakit desa.